Intro Sementara itu pemirsa puluhan aktivis PMII di Kabupaten Tuban kembali melakukan aksi di Mapores setempat. Aksi ini digelar untuk meminta pertanggung jawaban atas dugaan pelajaran seksual serta kekerasan yang menimpa aktivis PMII saat menggelar demo. Dalam kesempatan ini, Kapores Tuban meminta maaf atas tindakan anggotanya serta sudah tegas oknum anggota polisi tersebut. Puluhan aktivis pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ke Kabupaten Tuban kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Polres tempat pada Sabtu pagi. Dalam aksi ini, para mahasiswa meminta Polres Tuban bertanggung jawab dan menindak tegas anggotanya yang melakukan dugaan pelecehan seksual serta kekerasan terhadap demonstran di depan kantor DPR di Tuban beberapa waktu lalu. Masa mendatangi Polres Tuban dengan membawa sejumlah bendera, spanduk dan poster tuntutan serta pengeras suara. Mereka secara bergantian berorasi menyampaikan tuntutan dan kecaman kepada oknum anggota Polres Tuban. Ketua PCP MII Tuban, Abid Arrohman, mengancam jika Kapolres Tuban tidak segera menindak tegas oknum anggotanya yang melakukan dugaan tindakan pelecehan dan kekerasan, maka seluruh kader PMII sejawa timur akan datang ke Tuban untuk melakukan aksi. Selain itu, PMII Tuban juga meminta Kapolres Tuban untuk bertanggung jawab dan meminta maaf. Yang jelas, tuntutan kami, kami memohon bahwasannya Kapolres agar bertanggung jawab dan memohon maaf terutama kepada publik terkait dengan kasus yang menimpa dalam aksi tanggal 16 Agustus terkait dengan rapot merah Bupati Tuban kemarin. Yang kedua, agar Kabupaten Tuban ini lebih aman, maka Kapolres dengan adanya kemarin, insiden kemarin itu agar mampu melakukan investigasi baik terkait dengan sebuah kekerasan maupun dugaan pelecehan yang seksual. Yang ketiga, agar Kapolres Tuban mampu menindak tegas apabila memang terbukti adanya pelecehan seksual dan sudah terbukti adanya kekerasan yang menimpa aktivis PMI tanggal 16 di saat aksi demonstrasi rapot merah kemarin. Dan apabila di tanggal atau hari Senin mendatang kita tidak menemui bahwasannya Kapolres Tuban tidak benar-benar melakukan tuntutan kami, maka PC PMI Tuban akan mengajak seluruh kader PMI sejauh timur, kami tegaskan, sejauh timur akan turun aksi dari Selasa Mendatang. Setelah beberapa saat berorasi, masa akhirnya ditemui langsung oleh Kapolres Tuban AKBP Suryono. Dalam kesempatan ini, pimpinan polisi tertinggi di Tuban secara terbuka meminta maaf dan mengakui kesalahan anggotanya yang melakukan pengamanan demo tersebut. Kapolres Tuban juga mengaku telah memeriksa sebanyak lima anggotanya dan berjanji akan menindak tegas jika memang terbukti melakukan kesalahan prosedur pengamanan. Pada kesempatan ini, saya selaku Kapolres Tuban menyampaikan permohonan maaf atas kindakan kepolisian diakut dari OPNUM telah melakukan pelanggaran kebunan arugansi tentunya ini menyalahi prosedur dan juga menyalahi aturan. Semuanya sudah akan kami tindak tegas sesuatu bulan hukum beberapa minggu sebuah kita mendekatkan keterangan. Sebenarnya saya berharap kejadian yang terakhir dan tidak terulang lagi kita saling instruksi baik rekan-rekan yang akan melakukan aksi dan juga kami dari kepolisian juga akan selalu mengevaluasi kegiatan pengamanan agar semuanya berjalan dengan lancar aspirasi dari rekan-rekan yang akan melaksanasi tercapai dan situasi tetap aman dan putus. Usia mendapatkan tanggapan dari Kapolres Tuban masa aksi meminta agar Kapolres Tuban menandatangani surat perjanjian terkait komitmennya untuk menindak tegas anggota apabila terbukti bersalah. Diberitakan sebelumnya puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemkap dan DPRD setempat pada Rabu Siang. Dalam aksi ini mereka berusaha menghadang sebuah mobil yang diduga ditumpangi oleh Bupati Tuban. Akibatnya sejumlah mahasiswa diseret paksa oleh polisi hingga terjadi dugaan kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oknum polisi. Suki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban.